Dan pemirsa bertempat di Aula Wanseri Benidompak, pemerintah Provinsi Kepri menggelar rapat koordinasi pengadaan barang jasa se-provinsi Kepri. Dan rapat yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepri ini bertemakan Mari kita wujudkan UKPBJ Provinsi Kepri sebagai pusat unggulan pengadaan barang jasa yang mandiri, netral dan berintegritas. Rapat koordinasi pengadaan barang jasa se-provinsi Kepri dibuka oleh Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun. Rapat diisi dengan narasumber dari tim koordinasi dan supervisi pencegahan KPK serta tim dari LKPP. Rapat diikuti oleh 144 orang peserta diantaranya para pejabat pembuat komitmen, pokjo pemilihan, pejabat pengadaan, PPHP atau PJPHP se-provinsi Kepri, pegawai di lingkungan unit kerja pengadaan barang jasa, serta seluruh peserta perwakilan OPD di Provinsi Kepri. Ada pun tujuan diselenggarakan rapat tersebut untuk meningkatkan pemahaman bagi para pejabat dan anggota UKPBJ dari pemerintah Provinsi Kepri mengenai proses pembentukan dan tata kelola UKPBJ. Meningkatkan peran UKPBJ Provinsi Kepri dalam membina dan berkoordinasi dengan pelaku pengadaan di lingkungan kabupaten kota. Harapan kami dari hasil RAKOR ini, dari semua stakeholder terkait, semua OPD yang terkait, bisa memahami aturan dan ketentuan tentang proses pengadaan barang jasa ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Samping itu juga kita harapkan peserta dari kebuatan kota bisa memahami tentang fungsi pembentukan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan dari pejabat, peperja-poja untuk melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan kabupaten kota masing-masing. Tentunya ini satu langkah keinginan dan niat yang baik agar kita tambah profesional. Karena peningkatan profesional berarti akan terwujud capaian-capaian yang baik, nilai kerja yang punya keberhasilan. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa proses pembelajaran, mustahil kita akan sebut bisa sukses. Jadi saya harap teman-teman dari OPD lain juga memiliki pembelajaran yang sama, dan menurut profesional kita dalam layanan untuk pembelajaran. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.